Kelinci dapet dari mana? Orang banyak jaga kelinci. Ya saya mending gak datang ke jaga kelinci, minta kepala kelinci yang warna putih. Yo, cek lagi guys, kita balik lagi ngebahas karyanya asik. Tadi udah cerita tentang perjalanan kena dia di Itali dan sebagainya, kenapa dia pake medium format, lantas naik-naik-naik sampai ke akhirnya kamera yang hanya satu seat medium, eh apa, large format. Large format itu ada yang 4x5, which is mungkin setengahnya kertas ini. Ada yang segede gini, film. Jadi itu, buat sekarang itu termasuk film yang maha dewa karena maha mahal. Mungkin juga jarang yang pake. Tapi saya pernah pake yang 4x5. Pake kamera lu juga ya, gak usah. Dan itu mengasihkan. Karena semua ada di kita semuanya ya. Mulai dari fokus segala macam, terus menentukan dimensi, menentukan apa-apa. Nanti akan kita bahas tadi yang foto yang tadi itu. Nanti kita akan bahas ke sana. Tapi sebelumnya nih ya, mungkin ya namanya juga orang kita lah pasti pengen tau, yang menginspirasi sebetulnya. Atau mungkin punya lah kali idola lah sama, kayak saya punya idola siapa? Ansel Adams lah katakan lah, karena saya suka hitam putih. Nah dia siapa nih? Ini yang menginspirasi dalam konteks saya berkesenian. Atau... Yang pastinya yang berkesenian, karena yang kita akan bahas kan lebih keat. Kalau dalam senian, saya sangat terinfirasi dengan seniman-seniman. Misalnya dari Jerman itu Joseph Beuys. Joseph Beuys. Joseph Beuys. Kalau dari apa namanya, ada Itali, ada Arnoldo Pomodoro. Oh, ada pernah denger gak? Pomodoro itu, dia pematung. Oh. Kalau Joseph Beuys, dia ya seniman seperti Kang Tisna. Tisna sanjanya. Oh, lebih ke... Di versi Jerman itu ya, Joseph Beuys. Jadi dia berekspresi langsung dan mengena ke publik. Kalau... Itu apa? Lebih ke instalasi berarti? Instalasi. Instalasi ya. Itu Joseph Beuys. Kalau misalnya seniman yang sangat menginspirasi juga, Gerhard Richter. Gerhard Richter itu pelukis. Tapi lukisan-lukisannya ada yang abstrak, ada yang seperti foto di blur, padahal itu lukisan. Nah, sederhananya itu. Itu Richter. Kalau seniman foto yang saya sangat idolakan itu Joseph Sudek. Sudek berarti orang... Orang... Timur. Orang Eropa Timur. Apa dari Sudek itu, kalau gak salah, itu Ceko. Ceko ya. Kalau gak salah. Saya ingat banget, karya Kang Adia yang ini, yang cak-caknya. Oh, cicak. Itu cicak. Dipotong-potong. Itu saya dihaja. Dipotong. Atau emang udah mati? Atau masih hidup terus dipotong? Waktu itu agak vandalis ya. Agak biadab. Tapi, sebetulnya kebiadaban ini juga, apa, gak lepas dari proses. Kreatif. Kreatif. Jadi, ide dasarnya itu, itu, itu awalnya berangkat dari riset tentang keseniannya Esher. Jadi Esher itu kan bikin, apa, Esher itu yang gambarnya tangga, jadi turun, jadi, tangga pulang-pulang putar. Salah satunya ada karyanya yang buaya. Buaya putar-putar. Saya mengambil gambar buaya itu, saya buat setup still life-nya, tapi buayanya itu saya ganti dengan cicak. Dahes ya mau buayanya. Iya, susah. Jadi, cicak-cak lah lah. Pakai cicak aja. Tapi ternyata jadinya sadis gitu, karena cicaknya dipotong. Yang penting kan bukan saya yang potong. Jadi yang berdosa orang lain. Saya mah hanya mengabadikan aja. Cuci tangan. Bukan yang kayu gitu. Urusan berdosa biar orang lain. Urusan berpahala. Itu kalau gak salah karya tahun 90 juga ya. 90-an. Sebelum tahun 2000. Black and white kalau gak salah ya. Iya. Black and white. Jadi emang, kenapa itu napa? Karena memang pada zaman itu, kita jarang ngeliat yang gitu ya. Terus lang. Kita jarang ngeliat karya-karya yang still life, tapi ada, kalau gak salah ada grafisnya juga itu ya, ada gambarnya. Itu, etcher itu kan lebih ke karya-karya grafis. Grafis. Grafis ETSA, grafis ya, teknik-teknik cetak. Nah, mungkin saya agak jauh dikit ya. Ada karya-karya saya yang burung digantung, kucing digantung. Kucing digantung. Waktu itu memang sedang bekerja sama dengan WWF. Jadi campaign ini sebenarnya? Iya, dengan campaign mereka. Nah, kenapa ada gambar-gambar binatang-binatang mati seperti itu? Untungnya itu bukan saya yang bunuh. Tengger, ada. Tukang jaga emang ada. Pertama, untuk burung yang digantung itu saya nemu bangke burung. Jadi udah itu saya bikin adegannya seperti lagi digantung. Kucing digantung. Ya, itu bukan saya ngegantung kucing. Waktu itu saya punya sahabat almarhum Indro. Di rumahnya ada kucing mati. Jadi, kucing mati ini ya. Sayang kan kalau kucing mati terus langsung dikubur gak jadi apa-apa. Dikaryakan dulu jadinya. Dikaryakan dulu dia karya. Nah, karena banyak orang, Cik Paribasa mah sayang kucing, tapi gak pernah peduli tuh sama kucing di jalan, kucing buduk segala macam, malah diusir tuh. Iya, Bukannya diambil atau terus ditolong. Ini enggak, enggak begitu juga. Hanya teks doang. Nah, itu keren ada lagi yang kepala kelinci. Yang jadi kayak logonya Playboy ya. Kelinci dapet dari mana? Orang banyak jaga kelinci. Saya mending gak datang ke jaga kelinci, minta kepala kelinci yang warna putih. Oke. Itu ya saya bawa. Tapi kan mesejnya adalah, oh katanya cinta lingkungan. Katanya penyayang binatang. Tapi gak pernah peduli juga tuh sama yang kayak begitu. Iya, iya, iya. Bahkan, tindakannya itu bahkan bertolak belakang. Bertolak belakang. Dengan hal seperti itu. Yang waktu itu dipakai untuk campaign, saya gak tahu ya, dipakai sama apa, sama WWF-nya. Tapi itu yang saya deliver ke mereka untuk membuat campaign itu. Nah, pada saat bikin itu, itu kan karena ya kejadiannya emang ada kucing mati, terus ada tukang jaga. Kalau misalkan saat itu memang gak ada benda-benda tersebut, apakah sama seperti yang kejadian karya yang jantung itu. Ada juga kan karya di Instagram saya lihat. Iya, beda proses. Itu beda lagi. Beda proses. Jadi, kalau itu memang sebuah seri, di mana saya menceritakan sebuah gagasan. Jadi, kalau misalnya kita... Kalau itu jantung naun ya? Jantung jelamah, jantung... Jantung... Apa? Jadi, intinya, kita selalu berbicara tentang kulit. Mentally, kita hidup di masyarakat yang mengidolakan kulit. Jadi, segala sesuatu harus nampak. Iya, iya, iya. Dilihat dari fisiknya. Foto itu, atau karya-karya itu, kita berbicara inside. Oke. Jadi, karena kulit, kita kerap terjadi friksi. Kerap terjadi pertentangan. Kenapa? Karena kita menilai lewat kulit. Di seri itu, saya berbicara tentang otak. Oh iya, ada juga otak. Saya hadirkan otak di situ, walaupun dengan segala formalinnya dan lain-lain, bau. Tapi, otak itu ada di dalam tubuh. Apa? Jantung... Ada di dalam tubuh. Ada di dalam tubuh. Ada mata, masing-masing memiliki linguistiknya sendiri-sendiri. Otak, simbol dari gagasan, berpikir. Nah, karena pada saat kita berbicara otaknya, otak manusia pada prinsipnya sama. Hanya ada yang mengasah, ada yang tidak. Ada yang otaknya original, tidak pernah dipakai, ya tetap utuh. Ada yang otaknya udah ancur-ancurannya. Dia lagi dipakai mikir terus. Ada lagi yang bola mata. Kenapa bola mata? Bola mata yang simbol dari vision. Visi kita melihat, yang cara pandang. Ada jantung. Jantung itu sampai saya bongkar. Bongkar. Itu bongkar sendiri? Iya. Jadi, apa, ada teknik bedah, gimana apa, awarta atau misalnya vena yang gak boleh, yang memang saya kejar untuk jangan sampai kepotong. Karena itu yang harus nampak, terlihat. Sehingga juga jantung itu terbuka. Nah, jantung terbuka ini kan ya, secara terminologi bahasa juga kita kerap kali bias karena kita harus membuka hati. Hati mali per. bukan hart. Bukan hart. Jantung. Jantung ya. Jantung ini kita harus terbuka untuk segala sesuatu. Iya, iya, iya. Nah, di dalam seri-seri yang tadi jeruan itu, saya secara implisit ingin menyampaikan kepada publik bahwa darah kita itu sama kok. Darah kita sama, warnanya sama-sama merah. Yang namanya darah biru itu hanya istilah. Dan bagi saya darah biru itu persetan. Mau itu namanya darah raja, mau itu darah turunan si Anu turunan si ini buat saya persetan dengan mereka. Karena yang membuat kita menjadi istimewa adalah daya fikir kita, kemampuan kita berfikir kita. Kita akan menjadi istimewa pada saat kita memiliki visi dan cara pandang yang cukup istimewa. Kita akan memiliki harga pada saat hati kita dalam hal ini jantung, itu mampu lebih terbuka untuk segala perbedaan. Jadi, itu di message di seri itu. Jadi ntar Ceklekes lihat aja di Instagram-nya kita kasih link-nya di bawah ada dan foto-foto itu emang buat saya emang dahsyat aja gitu. Karena kok bisa gitu kepikiran sampai perlu dapat properti jantung terus mata ya tadi otak menarik. Padahal fotonya emang simple sebenarnya. Tidak terlalu ini cuman kalau dilihat tadi ceritanya ya itu jeroannya itu gitu. Jadi kenapa Kang Nadia sampai akhirnya ke sana. Terus ada lagi yang yang menarik juga itu tentang tokoh-tokoh heroik. si Gundala ceking itu apa ceritanya itu dibalik itu? Itu foto waktu itu saya ingat oh iya itu untuk pameran di Jogja. Artjok bukan? Artjok perasaan otak saya mungkin ya jadi saya saya banyak dibantu sama kawan-kawan seperti Ucok atau Pak Atmujo Hendriku Deden segala macem mereka tuh ngasih nutrisi ke otak saya untuk membuat sebuah karya itu dengan apa dengan pendekatan yang berbeda-beda di seri Gundala Aku Anus dan Godam itu saya bercerita bahwa waktu kecil saya tuh seneng dengan komik-komik hero Indonesia itu waktu itu mereka masih muda-muda mereka masih muda terus ya masih gagah-gagah sesudah besar saya ketemu lagi sama Gundala dan ini mereka pun manusia biasa mereka udah tua oh kesana makanya udah ompok badannya udah kurus ya mereka juga manusia biasa seperti kita oke jadi itu ceritanya tuh Ceklekers kenapa sih Gundala cekingnya kempot gitu ya emang ketemunya pas dia udah tua juga ya jadi mereka udah lebih tua gitu oke Ceklekers sebelum kita lanjut saya ingin ucapkan terima kasih untuk Ima Babaturan yang udah support buat lunch kita terus untuk kami print yang udah support background terus untuk wakum studio yang kita pakai sekarang ini dan satu lagi cozy cozy copy leker pisang raus pisang dan apalagi ya udah cuma itu aja ya thank you ya 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 ya